Intro Saudara minimnya pengetahuan dalam tata kelola desa wisata memicu pengembangan desa wisata di Bali belum tergarap maksimal Hal ini disampaikan pada presentasi hasil penelitian mahasiswa jurusan manajemen kepariwisataan Sekolah Tinggi Pariwisataan Nusa II Bali yang mengangkat tema eksistensi desa wisata di kampus tempat pagi tadi Pengembangan desa wisata di Bali selain bertujuan untuk mengimbangi pembangunan wisata di Bali Selatan yang cenderung padat modal juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat desa wisata itu sendiri Namun dalam perjalanannya pengembangan desa wisata di Bali dinilai stagnan Dalam presentasi hasil penelitian mahasiswa jurusan manajemen kepariwisataan Sekolah Tinggi Pariwisata STP Nusa II dengan topik eksistensi desa wisata di Bali terungkap aspek pengelolaan menjadi kunci belum berkembangnya desa wisata secara baik Penelitian yang dilaksanakan di sejumlah desa di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Badung, Bangli, dan Karangasem juga menunjukkan hanya sekitar 25 hingga 36 persen dari total desa keseluruhan tiap kabupaten yang dapat berkembang Selain tata kelola sumber daya manusia, aktivitas pemasaran dan sadar desa wisata juga turut mendorong pengembangan desa wisata di Bali belum tergerap maksimal Menurut Ketua Pengelola Desa Wisata Panglipuran Bangli, Nengah Moneng Keberhasilan dalam pengembangan desa wisata harus dikelola secara profesional dan memiliki pengetahuan mengenai desa wisata Di sini diperlukan ada pembinaan dari pemerintah, dari stakeholder warga masyarakat harus juga memiliki komitmen untuk memajukannya pokoknya dari berbagai pihak bersinergi untuk membangun desa wisata Sementara itu Kepala STP Nusa Dua Bali Dewa Gede Ngurah Biomantara mengharapkan hasil penelitian dari 29 mahasiswa selama 3 bulan ini dapat menjadi sebuah data awal mengenai eksistensi desa wisata di Bali dan menjadi bahan kajian selanjutnya untuk diperliti lebih mendalam Kami mengharapkan tidak hanya dari Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali saja yang nanti akan betul-betul berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata ini Jadi seluruh lembaga pendidikan tinggi di Bali ini juga kami harapkan bersama-sama membantu pemerintah di dalam hal pengembangan desa wisata Nah ini kira-kira esensi daripada kegiatan seminar ini dan juga penelitian daripada mahasiswa ini ya sudah tentu kami harapkan nanti pemerintah daerah dengan adanya hasil penelitian ini kedepannya akan membuat suatu kebijakan yang lebih tepat lagi sasarannya dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Bali dalam pengembangan desa wisata Seusai seminar publikasi hasil penelitian yang dimoderatori Nima D.E.K. Mahadewi dengan menghadirkan pembahas dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali Ketua Pengelola Pariwisata Desa Wisata Ketua DPD Asita Bali API Bali IP Bali juga dilaksanakan pameran hasil penelitian lapangan Prodi D4 Manajemen Kepariswisataan STP Nusa 2 Bali Madi Adi, Aandar Mawan, TV Ribali, melaporkan Terima kasih telah menonton!